Saudara selamat pagi, kembali saya Bayu Sutyono menghadirkan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan dari pengendilan negeri Jakarta Selatan. Hari ini dijadwalkan agendanya adalah sidang lanjutan untuk obstruction of justice atau penghalangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nanti akan kami hadirkan beberapa narasumber yang hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV kali ini. Saudara sejumlah mantan anak buah dari Ferdi Sambo akan menjalani sidang untuk perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kemudian Negeri Jakarta Selatan hari ini menjatuhalkan sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin. Juga dijatuhalkan akan bersidang Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Sidang sendiri agenda khususnya adalah akan mendengarkan keterangan saksi dan juga saksi ahli yang diajukan dari Jaksa Penutut Umum untuk para terdakwa. Dalam satu keterangan di sidang sebelumnya, terdakwa Hendra Kurniawan sempat menyatakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua membuat banyak anggota kepolisian kena prank atau tertipu, termasuk Kapolri. Terima kasih. Ferdi Sambo antara lain percaya diri saat membuat skenario tembak-menembak. Sambo juga menyatakan ia memerintahkan Arief Rahman menghapus rekaman CCTV, bukan kepada Hendra Kurniawan. Sambo juga ada fakta bahwa Sambo takut Hendra Kurniawan tidak mengikuti skenario yang ia buat. Kemudian ada fakta Sambo dihubungi Irjen Selamet Uliandi yang mengatakan Eliezer membongkar skenario dan mengubah keterangannya di BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. Fakta lain, Sambo juga mengaku tengah dalam keadaan emosi saat menyusun skenario tembak-menembak yang kemudian diungkapkannya. Kemudian dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 5 Januari untuk kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan juga terungkap fakta-fakta di persidangan yang disampaikan terdakwa Hendra Kurniawan. Di antaranya, Hendra mengaku ia kena prank atau kena tipu oleh Ferdi Sambo. Bahkan menurutnya, Kapolri juga kena ikut prank. Hendra mengaku sering melibatkan AKB Ari Cahyadi saat menangani rekaman CCTV termasuk saat kasus Kilometer 50 dan Red Notice Joko Chandra yang sempat mengemuka di publik. AKBP Ari Cahyadi sempat diminta untuk mengecek CCTV yang ada di TKP Duren 3. Menurut Hendra, buku hitam yang dibawa Sambo berisi penilaian saat menjabat sebagai Kadif Propan Polri terhadap untuk anak buahnya, Hendra Kurniawan. Fakta lain, yang diungkapkan Hendra, Sambo berdali skenario tembak-menembak adalah untuk menyelamatkan Eliezer.